Roma irama adalah waliun min awliya illahi ta'ala Roma irama adalah waliun min awliya illahi ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya yang kedua tukang joget itu orang yang tidak punya meru'ah makanya jadi kita laka wali ini mbak alawi aku laka wali aja wadidikualat kenapa wali tidak ada yang tidak punya meru'ah makanya kita mau orang percaya nih orang joget jadi wali gak percaya orang joget jadi wali tuh gak percaya Laisa fihim waliun mufra dan munakkaran ya dulu alalqillah Laisa fihim waliun yaumina hada Laisa Cirinya apa ya cirinya itu jauh gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel once official teman-teman saudara-saudaraku dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin baik teman-teman di video kali ini saya akan mereaksi kembali ceramahnya Kiai Haji Maduddin al-Bantani yang mana baru-baru ini sedang ramai potongan ceramah dari Kiai Haji Maduddin yang mengatakan Roma irama itu adalah waliun min awliya illahi ta'ala atau Roma irama itu adalah seorang walinya Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa videonya kita simak bersama-sama bahwa Roma irama adalah waliun min awliya illahi ta'ala Roma irama adalah waliun min awliya illahi ta'ala coba kita lihat umurnya sudah 80 tahunan tapi ketika mendengar tentang tesis saya dia ingin menelusuri dia ingin meneliti kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam demikian teman-teman itulah potongan ceramah Kiai Haji Maduddin yang mengatakan bahwasannya Roma irama itu adalah waliun min awliya illahi ta'ala sebenarnya video ini sudah saya buat ya beberapa hari yang lalu pas ketika viral-viralnya itu sudah saya buat akan tetapi saya ingin melihat video poolnya seperti apa gitu video yang berdurasi panjang ceramah Kiai Haji Maduddin yang utuh seperti apa apakah benar ucapan Kiai Haji Maduddin mengatakan Roma irama itu adalah waliun min awliya illahi ta'ala nah setelah saya cari di youtube akhirnya saya temukan ceramah yang utuh yang durasinya itu cukup lumayan panjang juga akhirnya saya tonton walaupun tidak sampai selesai saya tonton video tersebut saya ingin menemukan di bagian mana ceramah Kiai Haji Maduddin yang mengatakan Roma irama itu waliun min awliya illahi ta'ala ketika sudah ketemu akhirnya saya mundurkan video tersebut saya ingin mendengar kalimat-kalimat sebelum Kiai Haji Maduddin mengatakan Roma irama itu waliun min awliya illahi ta'ala ternyata akhirnya disitu saya menemukan bahwasannya yang mengatakan Roma irama itu waliun min awliya illahi ta'ala bukanlah Kiai Haji Maduddin ternyata kita langsung saja simak videonya ama Roma irama marah juga Roma irama sampai ditelepon marah kata Roma irama siapa lu negur-negur gue wih hebat juga tuh Bang Haji Bang Haji Roma kenal bu kenal gak Bang Haji Roma yang nyanyi apa contoh lagunya sebujur bangkai satu lagu Roma irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib satu lagu sebujur bangkai Roma irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat islam daripada ceramah 70 habaib kenapa lagunya Roma irama kalau didengarkan kalau lagunya masalah akhirat kaya-kaya neraka di depan mata betul betul enggak kalau lagi nerangin masalah keindahan surga kaya-kayanya surga ada di depan mata kalau lagi menerangkan istri salehah masya Allah pengen nambah lagi pengen nambah lagi setiap dinyanyikan indahan yang tampak oleh mata apa tuh gak hafal saya ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma irama namanya kiai Haji Raden Syarif Rahmat wah ini namanya nih kiai Haji Raden Syarif Rahmat hafal seluruh lagu Roma irama katanya kiai Haji Raden Syarif Rahmat katanya nah inilah orang yang mengatakan Roma irama itu adalah waliyun min awliya ilahi ta'ala coba kita dengarkan nih itu dirumahnya bukan kitab dia mah kaset semua lah katanya kiai masya Allah kok kaset semua padahal hafal Quran pintar baca kitab kuning tapi ngefans banget sama Roma irama sampai dia mengatakan bahwa Roma irama adalah waliyun min awliya ilahi ta'ala oh disini nih dipotong drama adalah waliyun min awliya ilahi ta'ala coba kita lihat umurnya sudah 80 tahunan tapi ketika mendengar tentang tesis saya oh kenapa nyambungnya ke tesis dia ingin menelusuri dia ingin meneliti kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oke teman-teman itulah video lengkapnya jadi yang mengatakan atau menyebut Roma irama itu seorang waliyun atau waliyun min awliya ilahi ta'ala yaitu Raden Syarif Rahmat katanya nah Raden Syarif Rahmat ini hafal seluruh lagu-lagunya Roma irama di rumahnya bukan kitab isinya bukan kitab-kitab tetapi kaset-kaset kenapa bisa demikian katanya kiai hafal Al-Quran dan pinter baca kitab kuning tetapi kenapa di rumahnya hanya ada kaset-kaset kitab-kitabnya kemana aduh perlu dipertanyakan ini kekiaiannya ini perlu dipertanyakan nah jadi teman-teman video tersebut dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar seolah-olah kiai haji imaduddin lah yang mengatakan bahwasannya Roma irama adalah waliyun min awliya ilahi ta'ala tetapi sebenarnya yang mengatakan Roma irama itu adalah waliyun min awliya ilahi ta'ala yaitu kiai haji raden Syarif Rahmat sekarang kita cari siapa itu kiai haji raden Syarif Rahmat dan apakah benar kiai haji raden Syarif Rahmat itu mengatakan bahwa Roma irama waliyun min awliya ilahi ta'ala coba kita cek kebenarannya nah ini apakah ada perubahan segala macam dan bagaimana kesannya pada kiai haji apa raden haji omah irama raden haji romah irama bagaimana beliau alhamdulillah mendukung perjuangan saya kayak kenal ini dengan suaranya orang yang bertanya ini dan sekilas dari samping nampak jelas juga bahwa kalau gak salah ini si Gus Wosi ya Gus Irvan kalau gak salah ini namanya yang dulu sempat viral bersama pengacara dukun yaitu Pirdaus ya karena saya ada beberapa video yang saya reaksi di channel ini jadi saya masih ingat ini aduh ini udah kemana-mana ini ngelang-lang buananya ini si Gus Wosi ini oke kita lanjutkan Raden Haji omah irama bagaimana beliau alhamdulillah mendukung perjuangan ulama nusantara ini pertama ingin saya sampaikan bahwa mungkin saya lebih pantas disebut murid omah irama oh gitu ya iya 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 Raden Haji omah irama orang kadang-kadang haji romah raden ternyata bang haji romah irama itu raden wah ini koleksinya ini omah irama saya selalu pasang disini karena ada berpuluh-puluh utamanya itu bagus mogi juga jadi kalaulah ini bahasa rahulnya hari ini ada wali omah irama kalaulah ini bahasa rahulnya hari ini ada wali omah irama kalaulah ini bahasa rahulnya hari ini ada wali omah irama jadi kalaulah hari ini ada wali yaitu walinya romah irama waduh kalau orang ahli ibadah dengan ribuan rakaat mahalanya kalahnya luar biasa itu aja yang penting saya siap diskusi dengan siapapun oh siap diskusi dengan siapapun kalau ada wali musik ya wali itu bukan di masjid loh ya memang nabi tidur musik terus wali itu bisa dari mana saja bahkan ada merbot jadi wali ada guru jadi wali parkir wali parkir jadi manusia paling besar pahalanya Roma Irama hari ini menurut saya ya manusia paling besar pahalanya yaitu Roma Irama menurut saya ya kata Raden Syarif Rahmat tidak usah panjang-panjang karena kita hanya ingin mengetahui apakah benar Raden Syarif Rahmat ini menyebut Roma Irama adalah ternyata benar bahwasanya Raden Syarif Rahmat mengatakan bahwa Roma Irama itu adalah walinya Allah bahkan beliau menyebutkan kalau hari ini ada wali yaitu walinya Roma Irama begitu ucapan daripada Raden Syarif Rahmat nah jadi teman-teman cukup jelas ya bahwasanya yang mengatakan Roma Irama itu waliun min awliya ilahi ta'ala bukanlah Kiai Imaduddin karena Kiai Haji Imaduddin hanya mengutip dari Kiai Haji Raden Syarif Rahmat akan tetapi dipotong videonya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar seolah-olah yang mengatakan demikian itu Kiai Haji Imaduddin padahal bukan pada awalnya pun saya sempat percaya dengan potongan video tersebut karena saya pun sudah mereaksi video tersebut saya sudah membuat videonya sudah saya edit hampir saya upload akan tetapi saya masih penasaran apakah betul ceramah Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan seperti ini akhirnya saya telusuri saya cari di Youtube saya ingin memastikan saya ingin melihat video poolnya video yang berdurasi panjang ternyata setelah saya temukan itu bukanlah ucapan Kiai Haji Imaduddin ternyata Kiai Haji Imaduddin hanya mengutip saja nah jadi teman-teman sekalian walaupun kami tidak pro terhadap Kiai Haji Imaduddin kami tidak akan mempreming video-videonya kami tidak akan mengejeknya kami tidak akan menghinanya apalagi sampai memfitnahnya kami tidak akan pernah melakukan itu channel once official ini akan tetap objektif akan tetap netral siapapun yang membuat kesalahan siapapun yang menyimpang akan kami kritik tidak pandang bulu kemudian kebenaran dari manapun akan kami tetap hargai akan tetap kami anggap itu sebuah kebenaran walaupun datangnya dari orang yang tidak kami pro terhadap orang tersebut mungkin bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan atau orang-orang yang hanya sekedar mencari keuntungan saja dengan adanya potongan ceramah Kiai Haji Imaduddin yang seperti itu ya mungkin mereka senang bahagia dengan adanya video tersebut mereka bisa mempreming mereka bisa mudah menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin dan juga mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa mungkin ada sebagian orang yang seperti itu tapi kami tidak maka ketika ada video-video seperti ini potongan-potongan video seperti ini kami pasti akan mencari versi poolnya kami akan mencari video yang durasi panjangnya kami ingin melihat apa saja yang dikatakan sebelum kata tersebut keluar jadi seperti itu teman-teman karena channel ini bukanlah channel tukang fitnah atau channel pengadu domba channel ini akan tetap netral dan objektif baik teman-teman selanjutnya saya akan menyampaikan kritik saya terhadap Kiai Haji Imaduddin di ceramah-ceramah sebelumnya Kiai Haji Imaduddin mengatakan tidak ada wali yang tukang joget tidak ada wali yang suka joget tentunya teman-teman masih ingat karena itu di video sebelumnya yang saya reaksi ceramah Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan demikian yang kedua tukang joget itu orang yang tidak punya meru'ah makanya jadi kita laka wali ini mbak alawi aku laka wali aja wadidh 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 yang seharusnya kalau Kiai Haji Imaduddin sudah mengetahui bahwasannya tukang joget itu tidak mungkin jadi wali tidak ada wali yang tukang joget ya seharusnya Kiai Haji Imaduddin tidak usah mengutip atau mengangkat perkataan Raden Syarif Rahmat tersebut karena itu bertolak belakang dengan ceramah Kiai Haji Imaduddin yang lalu yang mengatakan tidak ada wali yang tukang joget nah jadi Kiai Haji Imaduddin ini sudah tidak berimbang ketika mengkritik para habaib para ba'alawi mengatakan sesoleh-solehnya para ba'alawi itu pernah joget tidak ada wali yang tukang joget tetapi giliran kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya dengan Kiai Haji Imaduddin itu diangkat itu dijadikan sebuah materi untuk ceramah kepada jamaah-jamaahnya padahal seharusnya ketika Kiai Haji Imaduddin sudah mengatakan bahwa tidak ada wali yang tukang joget joget hilang muru'ah hilang muru'ah tidak akan jadi wali nah seharusnya ketika Kiai Haji Imaduddin sudah mengetahui dalil bahwa tidak ada wali yang tukang joget nah seharusnya perkataan Raden Syarif Rahmat itu tidak usah diangkat tidak usah dijadikan materi untuk dakwah untuk ceramah tidak usah dikutip karena Kiai Haji Imaduddin pernah menceramahkan bahwa tidak ada wali yang tukang joget joget hilang muru'ah hilang muru'ah tidak mungkin jadi wali nah jadi sudah kelihatan oleh kita semua bahwa Kiai Haji Imaduddin ini sudah tidak berimbang sudah tidak objektif dalam ceramahnya dalam menyampaikan materi-materi dakwah kepada jamaah-jamaahnya nah jadi itu saja kritikan saya terhadap Kiai Haji Imaduddin yang seharusnya seorang Kiai itu harus bijaksana tidak boleh membedakan hukum kepada orang yang tidak disukai dengan orang yang disukai dan juga tidak boleh membedakan hukum terhadap orang yang dibenci dengan orang yang dicintai saya kira ini saja pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh